Pemirsa Pasar Sengeti Mworojambi, rabai diburu warga untuk membeli takjil berbuka puasa. Berbagai makanan dijual mulai dari makanan ringan hingga lauk pauk khas Mworojambi. Beragam kuliner dijajakan di Bazar Takjil Pasar Tradisional Sengeti Mworojambi. Di bazar ini, masyarakat dapat menemukan berbagai jenis makanan khas Kabupaten Mworojambi untuk menu berbuka puasa. Seperti gulai belut yang laris manis diserbu para pembeli, untuk harga cukup terjangkau, yakni Rp15.000 hingga Rp20.000 per satu porsi. Salah seorang penjual, Mandah mengatakan, selain lauk pauk, di bazar takjil para penjual juga menjajakan beraneka ragam kue basah, seperti padamaran, bolu kojo, kue gandus, dan berbagai jenis lainnya. Sentra kuliner yang dibuka khusus di bulan Ramadan ini menjadi salah satu pasar takjil yang paling ramai dikunjungi masyarakat Sengeti Mworojambi. Alhamdulillah, kadang habis. Kalau waktu itu sore-sore habis lah, tak ada habis. Ininya dibuka sejak kapan nih pasar boduk ini? Setengah tiga. Setengah tiga nih, sampai habis. Sampai jam 6 habis. Ini di pasar boduk ini yang dipavorit masyarakat apa nih? Belut. Gelai belut ya? Itu gelai belut tuh apa nih? Kayak mana anunya? Bentuknya? Dan rasanya gimana gitu nih? Aseh. Enak, kental, murid. Bahannya apa saja nih? Bahannya daun kunyi, daun salam, banyak lah daun keduduk, daun bangun. Banyak. Itu jualannya seperti apa nih? Satu porsinya berapa? Satu porsinya berapa? Satu porsinya 20. 20-nya ya untuk gulai belut. Paling gigi 15. Gulai belut ini makan khas Morojambi atau gimana? Morojambi. Morojambinya ya? Iya. Cepat lakuinya ya? Hah? Cepat lakuinya ya? Cepat lakuinya ya? Cepat habisnya. Selain gulai belut, apa lagi yang diminati warganya? Sambal. Gado-gado. Oh gado-gado kalau gorengan ya? Warga mulai memadati beserta akjil pada sore hari celang waktu berbuka puasa. Untuk harga makanan yang disajikan sangat terjangkau bagi para pembeli. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporka.